Sejumlah fakta dalam kasus pembunuhan sekeluarga di Magelang, Jawa Tengah mulai terkuak. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan anak kedua korban, DDS, sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku sakit hati karena diminta menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini diungkapkan PLT Kapolresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun pada selasa 29 November 2022. Pasalnya, tersangka saat ini tidak bekerja, sementara orang tua dan kakak tersangka juga tidak memiliki pekerjaan. Sajarot mengungkap, tersangka memasukkan racun dalam teh dan kopi yang disajikan ibunya setiap pagi. Racun yang digunakan tersangka dibeli secara online. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami jumlah pembelian racun tersebut. Selain itu, kasus ini merupakan percobaan pembunuhan kedua yang dilakukan tersangka. Pada percobaan pertama, tersangka pernah meracuni keluarganya dengan perantara S. Dawet. Namun, percobaan tersebut gagal lantaran racun yang dicampurkan tergolong rendah. Berdasarkan hasil otopsi, organ tubuh korban mulai dari bibir, tenggorokan, saluran napas hingga lambung menunjukkan warna kemerahan seperti terbakar. Tanda kerusakan organ tubuh juga ditemukan pada otak, jantung, hati, paru-paru dan usus. Melihat efek yang ditimbulkan, jenis racun yang digunakan tersangka masuk dalam golongan arsenik. Terima kasih telah menonton!